Intro Yo, hai kawan, bertemu lagi dengan aku Bikin Krim Dan hari ini aku bersama Kleta dan bersama anakku Bikin Family Yeay Dan hari ini aku pengen kuci pintu dulu Anakku kamu di kamar bapak mama dulu Gak usah liat, gak usah liat, liat Oleh hari ini aku pengen bikin anak lagi sama Kleta Hehehe, hehehe, Kleta Hehehe, hehehe Liat Sana, 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 main-main, keluar sana Hari ini aku pengen bikin adek Buat ini kawan, si Beta Krim Supaya dia gak sendirian ya Kasian coi, dia sendirian Ngomong-ngomong ini Beta Krim Kayaknya udah makin besar deh Kalian ngerasa gak sih kawan, Beta Krim udah makin besar Liat deh Tingginya udah makin nambah tinggi gitu loh Kalau gitu menurutku dia udah cocok buat jadi kakak ya Jadi kita bakal bikin adeknya ya Oke, di sini gak keliatan Oke, Beta Krim Kita bakal bikin adeknya Woh, muter-muter Woh, cewek, cewek Adeknya cewek Kita bakal kasih namanya Hana Krim Yoi Wuh, dia masih baik kawan Dia masih baik Hei Beta Krim, ini adekmu Hebat ya, cuma bentar dong Kamu tetap udah punya adek Gak kerasa kan Mukanya jadi tablo gitu Hah? Apa? Gila, buat anak cepet banget ya Kleta Mantap Oke, Beta Krim Sekarang kamu udah punya adek Kamu harus jaga adekmu dengan baik-baik, oke? Oke, sambil aku pegang baik ini coy Kita bakal ngurus baik ini Dan di atas sini Aku pengen kasih tunjuk kawan Ada sesuatu yang gelap Ya, gelap-gelap gini Horror gitu ya Sebaiknya kita jangan ajak Hana Krim disini coy Kita bakal bikin torch dulu Obor dulu Supaya gak gelap-gelap banget di atas sana Blup, 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 blup Nah, udah agak terangan ya Dan kalian bertanya Ini sebenernya buat apa sih Bikan? Ini ruangan buat apa? Nah, ini ruangannya Buat hadiahku ke Kleta Aku bakal bikinin dia perpustakaan kecil ya kawan ya Soalnya si Kleta Krim itu aslinya librarian Atau perpustakaan ya kawan Kita bisa lihat disini Kleta Krim The Librarian Ya, ini sebenernya perpustakaan Jadi aku pengen bikin perpustakaan kecil Buat Kleta sebagai hadiah Dia sudah menjadi ibu yang sangat baik Dan semoga aja keluarga aku bakal harmonis ya Dengan tambahan Hana Krim ini Semoga Beta Krim tidak merasa kesepian Dan Kleta Krim semakin senang Karena keluarga kita semakin ramai Tentunya aku juga senang ya sebagai seorang bapak ya Bagian paling ku senangnya adalah membuat anaknya Oke deh, tanpa basa-basi Aku udah dapet ini Bookshelf 36 100% bukan dari village 100% gak nyolong Wah, ya ini kapak 100% bukan hasil Ngancurin bookshelf dari village 100% Ya, kalau kalian gak percaya Mungkin ini barang bukti Dibuang dulu barang bukti Oke, yang harus kupikirkan Gimana caranya aku nyulapin ini Nyulap plot tank ini menjadi Perpustakaan Ini akan sedikit susah Pertama mungkin daerah ini Yang mendalam ini Aku menjorok ini Aku bisa taruh Buku-buku ya kawan ya Jadi ini kayak list buku-buku Tentunya disini juga kita kasih buku-buku ya Perpustakaan kan banyak buku-buku gitu ya Aku bakal taruh buku-bukunya Dan tiga lagi Satu disini Satu disini Satu lagi disini Nah Ini udah kayak perpustakaan kecil ya Kleta Krim Tapi kan pegel ya Kalau cuma baca buku doang ya Pegel gitu Seharusnya ada tempat duduk atau semacamnya Buat tempat santai gitu ya Gila Aku bapak multi-talent banget ya Sambil ngerawat Hana Krim Aku sambil Bikinin Perpustakaan kecil Buat Beta Krim dan Kleta Krim Beta Krim Kamu gede Mau jadi apa Beta Krim Kayaknya dia belum tau ya Mau jadi apa Apakah dia ingin menjadi Pemanah Cinta Seperti bapaknya Atau menjadi Perpustakaan Seperti emaknya Yaudah lah Dia kayaknya mau main keluar Beta Krim Hati-hati ya Bapak sibuk nih Ngerusin adekmu nih Hana Krim Kamu main hati-hati ya Jangan jauh-jauh Oke By the way Aku pengen bikin kursi dulu Bikin kerajinan kursi Di meja ini Supaya si Kleta Krim Sambil baca buku Bisa sambil bersantai duduk ya Jadi bacanya sambil duduk aja coy Kasian Pegel Kalau berdiri terus Jadi kita langsung cari Cheers Kita cari Kursi yang paling nyaman Oh mungkin kita bisa bikin Kayak sofanya Nah kalau sofa mungkin Lebih nyaman Warna merah ya Aku harap Kleta suka warna merah Dan mungkin Hana Krim Dan Beta Krim Mungkin nanti bakal dengerin Cerita-cerita dari emaknya Jadi aku bakal bikinin Dua kursinya juga ya Satu ini Satu warna pink Satu warna putih Putih buat si Beta Krim Pink buat si Hana Krim Dan tentunya ini Kalau bisa kita bikin Seterang mungkin ya Nah nanti mungkin Aku bakal tambahin jendela Supaya terang kawan Soalnya kan kalau anak kecil Takutnya gelap-gelap begini nih Kayak horror gitu Aku bakal taruh Kursi disini Ini buat si Kleta Krim Ini buat Beta Krim Dan ini buat Hana Krim Iya Jadi kalau Kleta Krim disini Kiri-kanannya Kirinya itu adalah Hana Krim Dan kanannya itu adalah Beta Krim Mereka akan saling mendongeng Semoga aja Kleta Krim duduknya gak kayak aku ya Kayak mu beol itu coy Ngangkang Ini biasa sih Aku setiap hari duduknya begini Yeah I'm so cool Aku sangat keren By the way Aku sekarang bakal tambahin jendelanya Soalnya ini gelap banget Aku gak mau Beta Krim sama Hana Krim Malah takutnya disini Aku pengen mereka memiliki situasi nyaman Bersama emaknya Yaudah ya Kita kembali ke meja kerajinan Supaya kita bisa bikin Jendela Terang Yeah Hey Beta Krim Kamu lebih baik udah Masuk ke rumah Ayo ikuti aku Beta Krim Hari sudah mulai malam Lebih baik kamu disini ya Kamu main komputer boleh lah Main TV boleh lah Bebas ya kamu ngapain ya Hari udah mulai malam ini Bahaya Gak boleh itu Beta Krim di luar Bahaya cuy Aku penasaran Kleta Krim Kamu dimana ya Kleta Krim Halo Kleta Krim Ya dia tidur berdiri dong Lah Beta Krim kemana Kok ngilang What Oh dia udah tidur cuy Eh Beta Krim Kamu tidur Oke Mungkin kita juga mesti tidur cuy Dari pada Beta Krim Kehabisan nafas nanti Oke kembali ke jendela Kita bakal bikin jendela Aku bakal bikin jendela yang lurus lurus aja ya Kawannya warna putih Kayaknya cocok tuh Aku bakal bikin 4 jendela ya Boom Kita kembali lagi Ini bakal jadi surprise buat Kleta Krim ya Siap siap Kleta Krim Pertama aku bakal taruh jendelanya disini Nah Kayak ginilah kawan Ya Walaupun agak aneh Mungkin aku bisa membetulkannya Ini sih Kita bakal taruh Disini Nah Ya Ya pokoknya begitu lah ya kawan Mungkin daerah sini Kita bisa ganti sama cobblestone Kupunya gak sih What Oke kita turun dulu deh Oke sebaiknya aku ngumpulin berapa cobblestone Soalnya cobblestone ku habis Oke dengan cobblestone ini Aku bakal naik Terus kita bakal tutupin ya Di daerah windowsnya kawan Di daerah jendelanya Nah kita taruh satu disini Kita taruh satu disini Dan kita taruh juga disini Boom Yeay Kayak jendela kan sekarang Biar kena aku lewat Bisa gak sih nyolong Oke gak bisa Jadi aman ya Bakal turun lagi Ini aku masuknya lewat mana lagi wey Bingung aku coy Oh sini bisa gak sih Oke bisa permisi Aku jadi kayak mali coy Masuknya lewat jendela Bayangkan Oke kita kembali lagi disini Nah kalau kayak gini kan terang Ada jalan luarnya Nah mungkin aku juga bakal bikin Satu jendelanya lagi disini ya kawan Oke satu disini Aku bolong-bolongin dulu lah ya kawan Terus aku bakal bikin Segaris lurus aja coy Jadi sisi Sisi kanan Sama semua Tetap jendelanya kawan Oke kurasa ini udah cukup Sekarang gimana cara aku naiknya Permisi Kita bakal taruh jendelanya disini ya kawan ya Kita ganti sama cobblestone Gitu juga daerah sini coy Sini juga ada jendela Kita berbanyak jendela Selain buat ventilasi ya kawan ya Juga buat penerangan Supaya Ya seperti tadi Anak-anakku dan anak-anakku Kita tidak akan takut Yeay Udah beres Nggak sebentar Aku masuknya gimana Nah Oke Auto Lihat jendela lagi Masuknya Oke Lihat jendela Jalan masuk ke rumah guys Baru Lihat jendela Oke deh Nice Nah sekarang udah ada jendelanya Kita bisa Buka jendelanya ya Supaya hidup segar Gitu ya pagi-pagi ya Tapi kalau misalnya udah malam Kita tutup aja Tapi karena sekarang lagi Nggak ada di library nih Nggak ada orang di library Mungkin kita Ancurin aja Epic X-nya Ya Tapi ntar kita bakal ngajak Leta sih Jadi kita buka aja deh jendelanya Oke ini kawan Ini saat-saatnya Leta krim Leta krim Oh ini dia Leta krim Gede-gede Nggak kelihatan Ayo ikuti aku Leta krim Aku ada hadiah buat kamu Follow me Ayo naik-naik Tada Wah Kamu bakal seneng banget kan ya Oh dia ada tanda plus-plus ya kawan Dia kayaknya seneng banget coy Oke Leta Perpustakaan buat kamu Hadiah buat kamu Wah Kleta krim Anak kita besar cuy Anak krim Anak krim besarnya Di perpustakaan Gila ya kleta krim Kayaknya ini anak krim Bakal menjadi penerusmu Kleta krim Liat deh Gila 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 Dia besarnya di Perpustakaan Gila cantik banget ya Anak krim Ciu-ciu Ini bapakmu Oh my god Dia dapet mata warna biru cuy Mata warna biru Ngikutin kulit bapaknya Wah Ada yang ngikutin ya Dan buat emaknya Dia mendapatkan kulit yang sangat halus Seperti emaknya coy Wah gila Hana krim sama kleta krim Wah gila Hana krim sama kleta krim Udah mau diceritain cerita Sama kleta krim Udah saling dongeng-mendongeng Gak apa Oke kalian yang suka perpustakaan Silahkan Habiskan waktu bersama Kalau aku sih gak kuat coy Liat buku lama-lama Aku cocoknya Seperti Beta krim Seharian di Ranjang Aku paling Ya betah disini Ayo beta krim Kita udah mirip mukanya Yaudah lah Ikuti aku beta krim Kita bakal coaching barang Nah dulu itu Beta krim itu sekecil itu Ini adekmu loh beta krim Wah gila Si Hana krim kayaknya Mau ketemu sama si ini Beta krim Gila ya Hana Beta Dan kleta Oke mulai sekarang Kita gak usah panggil krimnya lagi Soalnya semuanya disini Namanya krim Kita panggil dia kleta Kita panggil dia beta Kita panggil dia Hana Gitu aja yang paling enak Oke deh kawan Sampai sini dulu Aku bermain Minecraft Beacon Family So boleh kali kawan Tinggalkan like di video ini Untuk mendukung Beacon Family Dan boleh kali kawan Share video ini Dan yang lalu subscribe Jangan mau subscribe So aku Beacon Cream Kami Beacon Family Thank you for watching See you next time Goodbye My life is a party My home is the club I party like a rockstar Dance until I drop My life is a party My home is the club My stage is the dance floor Party never stops